bismillahirrahmanirrahim baik dalam video ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana caranya mendaftar kelas di kor islamik ekonomik begitu ya bapak ibu sekalian baik setelah kita registrasi atau membuat akun kita bisa melakukan pendaftaran kelas apabila kita belum melakukan registrasi sebenarnya juga bisa melakukan pendaftaran kelas langsung saja kita coba ya ini kita sudah masuk di tampilan awal kor islamik ekonomik silahkan apabila bapak ibu sekalian sudah login ya tampilan awal ini bisa di akses melalui menu nanti klik menu yang sebelah kanan kemudian kelas tersedia silahkan klik kelas tersedia atau home nanti akan dimunculkan tampilan awal ini begitu ya setelah itu silahkan bapak ibu sekalian langsung melakukan pendaftaran misalnya kita akan mendaftar di serial kuliah menjadi pakar ekonomi islam batch 5 disini tinggal klik daftar sekarang nanti akan diarahkan ke landing page dari kor islamik ekonomik yang telas ekonomi islam ini silahkan dibaca dengan sesama terkait kelas ini ya silahkan nanti ada fasilitasnya kemudian apa ini ada kurikulumnya ya kurikulum 6 semesternya insyaallah dan disini ada silabus untuk semester 1 disini ada jadwalnya silahkan apabila sudah cocok dengan waktunya misalnya langsung klik daftar sekarang langsung saja kita coba ya bapak ibu sekalian klik daftar sekarang nah nanti akan muncul di tampilan check out seperti ini begitu silahkan dilihat ada macam-macam ya investasinya kemudian apabila bapak ibu sekalian mempunyai kode diskon kode voucher diskon ya ini bisa dimasukkan disini ingat klik masukkan kode nanti bisa dimasukkan disini silahkan gitu ini adalah tampilan apabila kita belum registrasi atau belum register di korislami ekonomik ya bagus sekalian nanti akan ada tampilan seperti ini nama lengkap email password dia nomor handphone ya ketika ini dimasukkan nanti otomatis registrasi seperti itu apabila kita sudah punya account atau sudah registrasi sebelumnya bisa melakukan login login gitu ya login disini namun apabila sebelumnya sudah login maka tampilan-tampilan ini tidak tidak ada bagi sekalian jadi insyaallah mudah untuk melakukan pendaftarannya begitu tampilnya seperti ini kita tadi sudah dimasukkan kodenya insyaallah ini berkurang sesuai dengan presentase diskonnya insyaallah kemudian ini metode pembayarannya kebetulan baru menyediakan satu ya melalui bank BSI silahkan lakukan proses sekarang begitu klik proses sekarang insyaallah tampilan di desktop sama di handphone sama ya insyaallah ya pbb sekarang ini akan ditujukan di laman ini misalnya ada silahkan untuk melakukan pembayaran transfer ya ini nomor rekeningnya gitu dan jumlah total dininya pembayarannya harus disesuaikan begitu harapannya ketika melakukan pembayarannya Bapak Ibu sekalian jangan keluar dari laman ini jangan keluar dari laman ini silahkan nanti lakukan pembayaran melalui mbanking misalnya tapi jangan keluar dari laman ini ketika nanti setelah melakukan pembayaran langsung masuk ke history yang menunjukkan laman ini insyaallah bisa mudah dilakukan di handphone masing-masing misalnya atau misalnya kalau melakukan pendaftaran di laptop bisa dibiarkan seperti ini dulu silahkan lakukan pembayaran kemudian melakukan konfirmasi pembayaran nah bapak ibu sekalian bisa diingat-ingat total biayanya ini total biaya ini sampai ujung nanti bisa dimasukkan untuk kode konfirmasinya bisa juga nanti di cek di email kalau misalnya lupa ketika kita melakukan konfirmasi apabila sudah melakukan pembayaran silahkan lakukan konfirmasi pembayaran klik nah nanti akan muncul seperti ini konfirmasi pembayaran silahkan masukkan nomor invoice atau nilai transaksi tadi nilai transaksi tadi berapa kalau misalnya lupa kita bisa lihat di email ada email masuk ini nomor invoice 34 total pembayarannya 500.033 tapi kalau misalnya ingat langsung dimasukkan pembayarannya tadi 5.033 nah begitu ya bagus kalian insya Allah mudah ini untuk melakukan konfirmasi pembayaran silahkan diisi rekening bank asal transfer dan bank tujuan dari BSI ini keterangan apabila ada keterangan silahkan sampaikan kemudian silahkan pilih bukti transfernya jadi harapannya tadi ketika melakukan transfer disimpan bukti transfernya bukti transfernya disimpan di handphone masing-masing atau misalnya pakai ATM nanti ada fitur kamera bisa langsung dicepret kalau misalnya pakai embanking bisa disimpan dia nanti dipilih untuk jadi bukti transfer tinggal klik saja masukkan bukti transfernya sekalian kemudian langsung konfirmasi pembayaran begitu ketika melakukan konfirmasi nanti sukses insyaallah tinggal menunggu approve dari panitia insyaallah nanti ketika sudah approve sudah benar ada pesanan masuk nanti di approve bapak ibu sekalian langsung bisa akses kelas tadi begitu ya bapak ibu sekalian insyaallah mudah untuk cara mengaksesnya insyaallah ada di video selanjutnya sekian terima kasih jelaskan muakul kairan selamat menikmati